Ketua Anjilis Mimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Ciamis, Adang Irfan Sahara menjelaskan alasan PPP mengusung dan mendukung pasangan Herdiatiana di Pilbub Ciamis 2024. Adang menyebut pasangan Haye dalam memimpin Ciamis di tahun 2019-2024. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Ciamis. Dalam konsolidasi pemenangan tersebut juga hadir secara langsung pasangan calon bupati dan wakil bupati Ciamis, Herdiat Sunarya dan Yana Deputra. Andang yang merupakan anggota DPR di Kabupaten Ciamis menjelaskan, Ciamis merupakan kabupaten yang luas. Bahkan luas wilayahnya 159.593,13 hektare, di sebelah utaranya berbatasan dengan Bacalengka dan Kuningan. Kemudian di sebelah Maret berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Dan di sebelah timur ada Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah. Lalu di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Bangandaran. Menurutnya memimpin Kabupaten Ciamis dengan jumlah masyarakatnya di atas 1 juta itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Membangun Kabupaten Ciamis dari wilayah utara, selatan, timur, dan barat itu juga bukan persoalan yang gampang. Padahal pada masa kepemimpinannya Herdia Tiana harus dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Herdia Tiana juga dinilai mampu meningkatkan status desa menjadi desa mandiri. Pada tahun 2019, desa mandiri di Ciamis hanya 8 desa. Namun sekarang jumlahnya naik menjadi 210 desa. Andang menambahkan ada sejarah di Kabupaten Ciamis pada kepemimpinan Herdia Tiana. Di mana guru ngaji dan juga imam masyarakat itu diberikan intensif untuk kesejahteraan mereka. Ferry Harupen Rakyat Ciamis